Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam Saudara dan sahabatku yang kami muliakan Sejenak kita bermuhasabah Atas sabda Nabi salallahu alaihi wa salam Yang Nabi salallahu alaihi wa salam Sabdahkan Talabul ilmi faridatun ala kulim muslim Menuntul ilmu itu Wajib atas setiap muslim Tentu Ungkapan ini Terkhusus buat kita Tulalbul ilmi tidak asing Dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat Juga istilah ini tidak asing Di tengah-tengah mereka Karena ini merupakan Petunjuk Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wa salam Untuk terus kita Menghiasi diri ini Dengan ilmu Iya kita masih ingat Sebuah petunjuk Nabi salallahu alaihi wa salam Saat kita Berada di pagi hari Dan di antara zikir Yang Nabi salallahu alaihi wa salam Ajarkan kepada kita semua Untuk meminta tiga hal Allahumma inni As'aluka ilman nafi'ah Warizqan tayyibah Wa amalamu taqappalah Ya Allah aku meminta Kepadamu ilmu yang bermanfaat Rezki yang halal Dan amalan yang diterima Di sisimu ya Rabb Tentu Tiga perkara ini Buat kita semua Adalah mengingat Agar kita Tidak lupa Dari kehidupan kita sehari-hari Terkadang kita Sibuk Dengan Perkara-perkara dunia Atau hal yang lainnya Sampai-sampai kita Lupa Kepada Kepada perkara apa Yang harus kita fokuskan Pada hari tersebut Dan Nabi ingatkan Agar kita fokus Kepada perkara yang sangat penting Sebelum kita mencari rezeki Sebelum kita beramal Agar amal tersebut itu Diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Nabi ingatkan Ini as'aduka ilman nafiah Ya Allah Aku minta Ilmu yang bermanfaat Karena dengan ilmu yang bermanfaat Saudara dan sahabatku yang kemuliah Itulah pintu gerbang kebahagiaan Seseorang hakikatnya Dunia dan akhiratnya Kita masih ingat Sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Allah memanggil Orang-orang yang beriman Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala Innama kana qawdal mu'minin Sesungguhnya Ucapan orang-orang yang beriman itu Ida du'u ilallah wa rasulihi Jika diajak untuk kembali Kepada Allah dan rasulnya Liahkuma baynahum Dimana rasul Memberikan sebuah keputusan Di antara mereka Ayyakulu sami'na wa ta'ana Dan mesti mereka mengucapkan Kami mendengar dan kami ta'at Wa ulha'ikahumul muflihun Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan Keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kita masih ingat bahawa para ulama kita Menegaskan ilmu itu adalah Ma qala Allah Wa qala rasul Bahawa ilmu itu Apa yang Allah katakan Dan apa yang Nabi SAW katakan Artinya Ucapan dan slogan orang-orang yang beriman Saat diseruh Saat diajak Untuk kembali kepada Allah dan rasulnya Tidak lain tidak bukan Ungkapan itu adalah Sami'na wa ta'ana Kami mendengar Dan kami ta'at Tentu ini Kepada kita semua Hendaklah kita perhatikan Fokus Dalam kehidupan kita sehari-hari Untuk Memperhatikan Diri kita ini Untuk senantiasa Belajar dan terus belajar Berilmu dan terus berilmu Kita masih ingat Saudara dan sahabatku yang kami muliakan Di antara Keutamaan bagi mereka yang senantiasa Berilmu Atau mencari ilmu yang bermanfaat Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat Mengatakan Syahid Allah Ayat ini tentu Tidak asing kepada kita semua Wah dimana Allah Memberi persaksian Atas dirinya Dan orang-orang yang berilmu Itu digandengkan Dan ini tentu Sebuah Pujian Kepada mereka yang senantiasa Sibuk Dengan ilmu Sehingga Mereka lah menjadi orang-orang Yang mendapatkan pujian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan kita masih ingat juga Ayat Allah yang mengatakan Ya rafailahu Alladzina Amanu Minkum Walladzina Utul Ilma Daraja Bahwa Allah akan mengangkat Dari hamba-hambahnya Iaitu Jika Hamba tersebut Memiliki Keimanan Kepadanya Dan yang kedua Adalah ilmu Maka Murugi hari ini Jika kita Disibukkan Dengan sesuatu Diluar dari Dua keadaan itu Tidaklah kita sibuk Terus Untuk memperbaiki Kualitas iman kita Kepada Allah Dan sibuk Untuk memenambah Kualitas ilmu kita Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah Tambahkan derajat kita Di sisinya Saudara dan sahabatku yang kami muliakan Bahkan di ayat yang lain juga Allah menegaskan Di antara kutamaan Bagi mereka yang senantiasa Terus mencari ilmu Dan memperbaiki Kualitas ilmunya Di sisi Allah Jalla wa ala Allah mengatakan Zalika fadlullah Yuktihi mayyasha Wallahu Dhul fadlil azim Bahwa ilmu itu adalah Anugrah dan karunia Allah Yang sangat agung Maka cari dan minta Kepada Allah Agar Allah Mudahkan kita Untuk mencari ilmu tersebut Karena dia Merupakan karunia Dunia yang amat terbesar Yang mesti dan harus kita perhatikan Dan bahkan Di ayat yang lain juga Allah mengatakan Allah menafikan Tidak ada persamaan Antara orang yang berilmu Dengan orang yang tidak berilmu Allah katakan Kul halia stawil ladina Ya'lamuna Walladina laya'lamun Apakah sama orang yang Berilmu Dengan orang yang tidak Berilmu Ya Tentu jawabannya Tidak sama Karena kedudukannya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Juga berbeda Maka oleh karenanya Sahabat dan saudaraku Yang kami muliakan Tentu kalau kita Menera'ah Ayat Allah Dan bahkan Hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Begitu banyak Kutamaan bagi mereka Yang senantiasa Memperhatikan Dan menuntun ilmu Dan menghiasi dirinya Dengan ilmu Ma'akala Allah Wa'akala Rasul Karena kita tahu Saudaraku Dan sahabatku Yang kami muliakan Bahwa Allah katakan Fa'alam Annahu la ilaha ilaha Illallah Wastaghfir li thambik Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Fa'alam ketahuilah Annahu la ilaha Illallah Tidak ada sesembahan Yang berhak Di ibadah Kecuali Allah Wastaghfir li thambik Dan meminta Ampun Kepada Allah Atas dosa-dosamu Disini Para ulama Menegaskan Agar kita Berilmu Terlebih dahulu Sebelum kita Berucap Dan sebelum kita Berbuat Disitu Ada Ungkapan Dimana kita Katakan Annahu la ilaha Illallah Tidak ada Sesembahan Yang berhak Di ibadah Kecuali Allah Kita tahu Bahwasannya Kalimat La ilaha Illallah Adalah Zikir Yang begitu Dahsyat Dan dia Diucapkan Dengan Perkataan Kita Dan itu Merupakan Zikir Yang dahsyat Bahkan Dan meminta Ampun Kepada Allah Atas dosa-dosamu Tentu ini adalah Perkara Tawbat Dan itu Perbuatan Artinya Sebelum kita Berucap Dengan ucapan Yang begitu Dahsyat Iaitu Kalimat Tawhid La ilaha Dan sebelum kita Berbuat Dalam hal ini Allah contohkan Yang adalah Tawbat Karena Tawbat adalah Amal ibadah Yang sangat Agung Nilainya Di sisi Allah Namun Allah Terdahulukan Dengan Ukupannya Fa'alam Ketauhila Artinya Taklah bagi kita Berilmu Sebelum kita Berucap Dan sebelum kita Berbuat Maka oleh Karenanya Banyak Kita dapatkan Dan salah satunya Perkataan Imam Al-Bukhari Beliau mengatakan Babul Qawli Babul Ilmi Qawbul Qawli Wal'amah Bab terkait Tentang Ilmu Terlebih dahulu Sebelum kita Berucap Dan sebelum kita Berbuat Saudara dan Sahabatku Yang kami Mulihakan Jika Allah Memerintahkan Kepada kita Semua Untuk Berilmu Sebelum kita Berucap Dan sebelum kita Berbuat Maka ingatlah Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Nabinya Muhammad Sallallahu Al-Asalam Untuk Meminta Dan tidak Nabi Minta Kepada Allah Kecuali Nabi Minta Adalah Untuk Allah Berikan Tambahan Ilmu Kepadanya Di antara Firman Allah Ya Allah Ya Rabb Tambahkan Bagiku Adalah Ilmu Tentu Kita hari ini Disibukkan Dengan Untuk Ditambahkan Ketampanan Rezki Harta Dan sebagainya Jabatan Dan sebagainya Tapi kadang Kita luput Dari Sesuatu Yang mesti Dan harus Kita perhatikan Dan itu Merupakan Petunjuk Nabi Nabi Meminta Kepada Sang Pencipta Kita Zat Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Yang Nabi Minta Untuk Ditambahkan Tidak Lain Tidak Bukan Dialah Ilmu Oleh Karenanya Saudara Aku Dan Sahabat Aku Yang Kami Muliakan Tentu Bahagialah Bagi Mereka Yang Senantiasa Hari ini Fokus Dan Konsen Untuk Terus Mempelajari Bagi Mereka Sabda Nabi Sallallahu A'li Wasallam Men Salah Ketariqan Yaltani Sufi Ilman Sahal Allah Lahu Bihi Tarikun Ilal Jannah Barang Siapa Yang Menempu Suatu Jalan Untuk Menuntut Ilmu Allah Maka Allah Akan Mudahkan Dengan Ilmunya Tersebut Jalan Kesurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berapa Banyak Hari ini Orang Berbondong Untuk Menuju Jalan Kesurga Dan agar Dimudahkan Dan jalan Tersebut Saudaraku Hadirilah Diri Ini Di Majlis Ilmu Belajar Dan Nabi Sallallahu A'li Wasallam Sebutkan Dengan Mengatakan Mansalakat Tariqan Yaitu Satu Jalan Dan Berapa Banyak Hari Ini Jalan Yang Anda Tempu Untuk Allah Mudahkan Jalan Kesurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Menuntut Ilman Saudara dan sahabatku yang kami muliakan Iya Kita masih ingat juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Teruntuk Buat Mereka Yang Senantiasa Fokus Dan Konsen Terus Menambah Ilmu Atau Belajar Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Iza Mata Ibni Adam Inqata Amalu Ilam Yintalas Jika Anak Adam Meninggal dunia Maka Terputus Amal Kecuali Tiga Perkara Dan Salah Satunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebutkan Al-ilmu Yuntafa'u Bihilmu Yang Bermanfaat Maka Bahagia Dan Beruntung Bagi Mereka Yang Senantiasa Fokus Dan Konsen Terus Menelaah Firman Firman Allah Dan Hadisnya Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Perkataan Perkataan Sahabat Nabi Ritual Lahi Ta'ala Ajma'in Maka Dengannya Pasti Allah Akan Berikan Kemudahan Untuk Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Bahkan Kata Nabi Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menginginkan Kebaikan Buat Hambahnya Allah Mudahkan Hambah itu Faham Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tentu Cara Memahami Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kita Belajar Menuntut Ilmu Dan Itu Bentuk Di Antara Kebaikan Yang Allah Senantiasa Limpahkan Kepada Hambah Yang Konsen Dan Fokus Mencari Rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Cara Menuntut Ilmu Saudara Dan Sahabatku Yang Kami Muliakan Kita Masih Ingat Sebuah Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Sallam Yang Nabi Menyebutkan Ada Empat Tipe Manusia Di Dunia Ini Nabi Sebutkan Innamad Dunia Di Arab Ba'ati Nafar Bahwa Dunia Ini Diperuntukkan Buat Empat Tipe Manusia Pertama Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam Abdu Razakuhum Allah Malan Wa Ilman Hamba Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karuniakan Rezki Yaitu Berupa Harta Kemudian Ilmu Fahuwa Yattaqifih Dimana Dia Bertakwah Kepada Allah Dalam Hal Itu Semua Dan Dia Menjalin Hubungan Karib Kerabat Wa Ya'alam Lillahi Haqqan Dan Kemudian Dia Memahami Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hak Di atas Itu Semuanya Fahadha Bi Afdal Manazil Maka Orang Ini Mendapatkan Kedudukan Yang Paling Tinggi Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Menjadikan Kita Termasuk Orang Orang Yang Disebutkan Oleh Nabi Sallallahu Ala Sallam Yang Pertama Ini Tipe Yang Kedua Kata Nabi Wa'abdun Razakahu Allah Wa'ilman Wa'lam Yerzuku Malan Yaitu Orang Yang Allah Karniakan Ilmu Tetapi Allah Tidak Memberikan Harta Samanya Fah 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 Dia Memiliki Niat Yang Tulus Sembari Dia Mengatakan Sekiranya Aku Memiliki Harta Dia Berniat Kalau Aku Memiliki Harta Seperti Fulan Yang Di Atas Tadi Aku Akan Berlak Aku Berbuat Dan Bertidak Tanduk Seperti Orang Yang Tadi Aku Sebutkan Yang Di Atas Maka Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Orang Ini Mendapatkan Pahala Yang Sama Sebagai Mana Orang Tipe Yang Pertama Tadi Dan Yang Ketiga Sebaliknya Hamba Yang Allah Karuniakan Rezki Yaitu Harta Tetapi Tidak Allah Karuniakan Ilmu Dia Dia Lakukan Dan Dia Lampiaskan Gunakan Harta Tersebut Tanpa Ilmu Dia Tidak Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Hartanya Tersebut Dia Menyambung Karib Karabat Dan Dia Tidak Mengataui Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hak Dan Orang Ini Atau Tipe Ini Merupakan Tipe Yang Sangat Buruk Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ketempat Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Orang Yang Tidak Allah Karuniakan Harta Dan Juga Allah Tidak Berikan Samahnya Adalah Ilmu Sekiranya Aku Memiliki Harta La'amil Tufihi Bi'amali Fulan Maka Aku Akan Lakukan Sebagaimana Amalan Fulan Yang Di Atas Dengan Niatnya Dua Dosa Ini Dia Dapatkan Sebagai Mana Orang Tipe Yang Ketiga Yang Dia Sebutkan Di Atas Tentu Empat Tipe Ini Kita Berharap Agar Kita Menjadi Tipe Yang Pertama Dimana Allah Rezekihkan Buat Kita Harta Dan Allah Karuni Sampai 70 Tahun Itu pun Kalau Lebih Itu Bonus Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu Ta'ala A'lam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lakas Buk Separate Pertama Tipe Tipe